Informasi selanjutnya datang dari Satras Krimpores Rembang, Jawa Tengah yang megerbek sebuah rumah yang dijadikan tempat penimbunan solar subsidi dan mengamankan 4 ton solar yang ditampung di sebuah bak besar di kandang ayam. Sebuah rumah di Desa Balongan, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Minggu Siang digerebek polisi karena diduga dijadikan tempat menimbun solar subsidi. Di lokasi, polisi menangkap seorang pelaku dan menyita 4.000 liter atau 4 ton solar subsidi. Solar-solar itu ditampung di sebuah bak besar dan puluhan jerikan yang disembunyikan di kandang ayam. Modus yang digunakan pelaku, yakni dengan membeli solar subsidi di SPBU menggunakan jerikan untuk ditampung, kemudian dijual kembali ke pengepul dengan harga non-subsidi. Dari hasil kejahatan ini, pelaku memperoleh keuntungan 4 juta rupiah setiap bulannya. Hasil solar ini, dia jual kembali di penampungan. Penampungan tersangka masih akan kita lakukan penyelidikan berlanjut. Pengerebekan penampungan BBM subsidi juga dilakukan Satreskrim Pores Bogor di Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pengerebekan kali ini, petugas berhasil menyita 1.600 liter solar bersubsidi. Selain itu, polisi juga menangkap satu orang tersangka yang menjadikan rumahnya sebagai tempat penampungan solar bersubsidi. Pelaku sudah menjalankan aksinya selama satu tahun ini. Kami mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya berupa bahan bakar minyak solar subsidi sekitar 1.600 liter, kemudian juga beberapa alat angkut, alat pengisap. Dan dari peristiwa tersebut, kami menetapkan satu orang tersangka atas nama DM umur 35 tahun.